Berikan komentarmu di Football Studios, gabung di sini, Football Studios. Pelatih baru Timnas Vietnam, Kim Sang Sik langsung direpotkan dengan Timnas Indonesia, padahal belum juga memulai pertandingan antara dua negara tersebut. Seperti yang diketahui, Vietnam menunjuk Kim Sang Sik sebagai pelatih baru usai, mereka dikalahkan Timnas Indonesia dalam tiga pertandingan berturut-turut. Kim Sang Sik dipersiapkan Vietnam untuk membalaskan dendam atas kekalahan memalukan melawan Timnas Indonesia, Asuhan Shin Taeyong, beberapa waktu lalu. Namun justru Kim Sang Sik menemui situasi sulit yang harus ia hadapi sebagai pelatih baru Vietnam. Salah satu media Vietnam membahas soal peluang negara mereka berhadapan kembali dengan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2024. Yang akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024. AFF 2024 bisa menjadi ajang pembuktian apakah Vietnam sudah bisa melampaui Timnas Indonesia atau belum. Sesuai peraturan, grup unggulan untuk pengundian babak grup ditentukan berdasarkan hasil dari dua turnamen terakhir. Tim Thailand tentu saja berada di grup tertinggi. Tempat tersisa di grup satu adalah persaingan antara dua tim Vietnam dan Indonesia, tulis media Vietnam SOHA. Dengan melihat penampilan Vietnam dan Timnas Indonesia dalam turnamen sebelumnya, maka ada kemungkinan kedua rival Asia Tenggara ini akan bertemu dalam satu kesempatan. Prestasi kedua tim setara dengan satu perak dan satu perunggung. Timnas Vietnam bisa bersatu kembali dengan Indonesia tepat di babak penyisihan grup Piala AFF 2024. Lanjutnya, media Vietnam SOHA secara terang-terangan menyebut bahwa Timnas Indonesia merupakan lawan yang berat bagi pelatih baru mereka. Melihat hasil konfrontasi kedua tim belakangan ini, ini akan menjadi tantangan berat bagi pelatih Kim Sang Sik, tulis SOHA. Media Vietnam tersebut juga mengulang kembali kejadian di Piala AFF 2020 ketika mereka gagal mendapat hasil maksimal gara-gara satu grup dengan Timnas Indonesia. Terakhir kali satu grup dengan Timnas Indonesia Piala AFF 2020, tim Vietnam tak mampu menempati posisi pertama dan akhirnya tersingkir di babak semifinal saat menghadapi Thailand, tulis media Vietnam SOHA. Menghadapi Timnas Indonesia tentu menjadi hal yang sangat berat bagi Kim Sang Sik. Di dalam kontrak pelatih baru Vietnam tersebut, Kim Sang Sik harus bisa mencapai babak semifinal AFF 2024. Akan tetapi, langkah Vietnam tak akan mudah jika harus menghadapi Timnas Indonesia. Dalam kontrak yang ditanda tangan IPFF, target pelatih Kim Sang Sik adalah mencapai babak semifinal Piala AFF 2024. Namun ekspektasi fans mungkin tidak berhenti di babak ini. Dan pelatih Kim Sang Sik harus menghadapi tekanan besar seperti yang dialami para pendahulunya, tulis media Vietnam SOHA. Sepertinya memang Vietnam ini belum bisa move on dari kekalahanannya atas Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar di bawah. Ya, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Berikan komentar kalian di bawah ini. Dan jangan lupa juga buat like dan subscribe. Sampai jumpa di tayangan menarik berikutnya. Salam Sepak Bola. Yuk, ah! Mulai dari Timnas Indonesia. Hebat hingga Liga Sepak Bola paling nyahul. Jangan lupa buat subscribe dan berikan komentarmu di Fobol Studios.